jadi kita ganti seal masternya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di blue motor channel kali ini mau tutorial cara mengganti seal kecil ya jadi kendalanya kayak begini remnya ya tiap di rem itu keras dia enggak langsung balik gitu loh keras nah nggak mau balik ya Nah ini seal masternya macet kita ganti aja ya langsung aja tutorialnya pakai kunci 10-10 ambil atasnya ambil handlenya karena menghalang angin diambil ya kita siapin tangan snack cream nggak kelihatan diambil aja nah sudah kena jadi kendalanya ini ya nah ini nah snipernya patah jadi berkarat ambil biar nggak kena body ya nah ini jadi kita ganti seal masternya kita lap dulu ya pakai hansu kita siapin gantinya ya pakai yang ori buat pasangnya kita pasang dulu pairnya begini ya terus siapin nah ini dimasukin sambil diputu ya terus masukin ringnya ya ini ringnya masukin nah habis itu snap ringnya snap ring yang tajam hadap keluar ya kita siapin kalau sudah begini tinggal di tekan aja lanjut di tekan pakai pen atas pen posisinya enggak gitu kelihatan ya posisinya snap ringnya masuk ke dalam kotnya ya kalau sudah kita pasang karetnya karet pelindung debu nah posisinya di sini kalau sudah ini tinggal dicolok dan dalamnya kalau sudah rapi begini pasang handle ya handlenya pakai kunci T10 enggak ditekan takut kena bodinya ini sudah oke jadi begini fungsinya enteng semoga videonya bermanfaat terima kasih setelah videonya jangan lupa like komen subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemasangan seal master rem depan pada honda beat echo atau ESP